Intro Warga Kecamatan Grogol khususnya Kelurahan Rawak Arum dan Gerem menyambangi gedung DPRD Provinsi Banten dimana keinginan adanya keberadaan SMK di wilayahnya Tampak warga Rawak Arum dan Gerem didampingi Ketua Komisi 2 DPRD Kota Celgon Fatur Romi Berikut wawancara Ketua Komisi 2 DPRD Kota Celgon dan Perwakilan Masyarakat Sian hari ini, 17 Maret 2023 Ada informasi di media sosial itu dimana Ketua Komisi 2 DPRD Kota Celgon bersama masyarakat khususnya Kelurahan Gerem dan Rawak Arum Kecamatan Grogol Kota Celgon menyambangi gedung DPRD Provinsi ada apa? Dekatnya terkait keinginan masyarakat untuk adanya sekolah menengah keberadaan atau SMK khususnya MPD dan dimana kewenangannya berada di Provinsi Bersama saya, kebetulan beliau mengundangkan salah satu di Kecamatan Grogol Kamu, yang pertama? Saya copot di... Agenda... Kam? Kayaknya kemarin ya kan? Tapi saya ke... Pembekasih... Boleh nggak disuruh... Saya tersingkati sama-sama JINAK Maksudkan tujuannya ke DPRD Provinsi Hai siap Bapak dia jadi kemarin tadi salah-salah saya selalu dua komisi yang kebetulan itu memang mendakini fasilitasi dari masyarakat kejabatan berhubung terdiri dari berbagai yang untuk beragensi dengan orang-orang yang mempunyai konfensi dan tempat jadi memang ceritanya menarik saya tidak sengaja bertemu beliau di salah satu acara beliau tanya-tanya berkait dengan situasi kondisi yang menangani kejabatan berhubung saya bercerita waktu banyak hal salah satunya masalah pendidikan kemudian setelah saya bercerita termasuk problematikanya seperti apa belum respon artinya kenapa tidak Anda berjuangkan terkait dengan aspirasi masyarakat untuk adanya pendidikan-pendidikan SMA saya bilang gitu bagaimana kita minggu Pak Tua karena kekuatan provinsi ya sudah silakan masyarakat akan kami terima kalau memang ada aspirasi dari masyarakat saya sampaikan kepada Pak Cama saya bilang Pak Cama Pak Cama silakan berhubung masyarakat agar bersulat ke masyarakat selamat menikmati itu masyarakat tidak mengerti urusan kewenangan pemerintah daerah jadi kita mau ke SMK yang dikelompokan jarak-jaraknya ini memiliki kesalahpahan masyarakat terhadap kami tidak hanya saya kami sebagian nah kemudian itu menjadi hal yang yang mendasari aspirasi kemarin disampaikan ke depan-depan keduanya rasio tingkat kelulusan di Kecamatan Jogol ada yang lulus dari SMP negeri tiga SMP negeri 15 ada dari beberapa sekolah swasta ini kan tidak semuanya tertampung oleh sekolah di tingkat selanjutnya tingkat atas di Kecamatan Jogol karena kita cuma punya SMA sorry punya madrasahnya dan kemampuan 2 jirko nah sehingga inilah yang menjadi kelulusan masyarakat beberapa tahun ini dan akhir-akhir langsung merespon dengan baik beliau langsung bersulat itu langsung menambahkan kepada Pak Kecamatan Jogol jadi oke berbicara tentang donasi tentunya SMK tidak mengerti ya karena itu SMK dijeruan namun pantaskah Kecamatan Jogol pertanyaan kita gitu dimana di Kecamatan Jogol ada SMA negeri sedangkan di pulau kata ada SMA negeri di Kecamatan Jogol yang melewati saat ini hanya manguan negeri pertanyaan saya selaku Anggota Dewan sudah pantas gak sebenarnya keluar daripada masyarakat ini supaya ada sekolah menengah kejualan atau SMA negeri nanti di depan iya ini bukan sudah pantas tetapi harga mati jadi begini kita tahu di kalau di Kelurang Jogol saja ada lebih dari 18 industri ya di Kelurang Rawarung ada lebih dari sepuluh industri ada industri malupaktur ada industri turunan dan sebagainya di Kelurang Kuntasari itu lebih dari sepuluh artinya potensi kecepatan Jogol dengan sedikitnya tersediaan lahan pertanian dan sebagainya maka mau tidak mau masyarakatnya menjadi masyarakat industri nah maka kita menyampaikan aspirasi kemarin kepada Pak Kakwa di Kecamatan itu kalau bisa yang didaftarkan kesianikan supaya penanti nah supaya lidiar dengan pertentuan industri ya Oh luar biasa Terima kasih kan lalu lihat tampil nomisah sini adalah di pantai Gerindra dan suami juga kalau nggak salah ini ada sedikit mudah-mudahan hahaha tapi tapi tidak Pak kemarin tadi Pak ketua kemarin cukup kemarin pertanyaannya sebelum sebelum kami diterima itu saya berlebih dari Pak Pak Romy itu perwakilan masyarakat yang real atau jangan-jangan mendukung kamu Oke saya ingin saya bilang Pak ketua mohon izin saya tidak membawa konsultri saya tapi ini murni perwakilan dari masyarakat dan mereka tidak semuanya tidak semuanya tidak semua ini betul-betul pendidikan masyarakat ini betul-betul pendidikan masyarakat sehingga mereka tidak semuanya ada dua orang yang bukan mereka yang lainnya Oke sahabat juga Sipi saat ini juga ada masyarakat yang ikut ke provinsi-provinsi yang kita diberikan kepada tanya-tanya kewakilannya ya Terima kasih terima kasih sedikit nih tentang sosok video ini Pak terjangnya vokalnya tidak dirancangkan ya mudah-mudahan ini terus berlanjut walaupun walaupun bapak hadirnya sudah merapat tapi saya percaya komitmen dan jiwanya untuk masyarakat berbeda aspirasi-masyarakat Terima kasih Oke tadi kita sudah wawancarai yaitu Ketua Komisi 2 DPRT Kota Tegor Kang Patronomi dimana ikut mendampingi masyarakat ke DPRT provinsi dalam rangka geruhan untuk adanya SMK negeri negeri yang ada yang diinginkan berada di Ketamatan Togo saat ini salah satu perwakilan masyarakat ada bersama saya itu Ibu Sofa Ibu benar gak Ibu salah satu yang ikut ke provinsi di Departin Provinsi ya betul semangat kita ada yang iya 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 jadi masyarakat ini tentunya berasa keluar gimana mungkin dinuga tidak ada kemerataan ya dimana di Kecamatan Purumrak ada dua SMA dan SMA negeri sedangkan di Pulau Karta ada di Kecamatan Jadi wajar aja ya Bu ya kedua ini supaya apalagi di kelurahan gram itu yang bisa langsung tamat sekolah bisa langsung bekerja ibu selaku masyarakat Bu keinginannya untuk padanan sekolah ini tepatnya kalau disini pemerintah menyediakan lagi oke silahkan menampaikan ucapan terima kasih kepada DPRTU Komisi Banker terima kasih untuk Dewan Profesi Banker yang sudah merespon Tuhan kami sudah berharap cepat lebih baik supaya harapan-harapan kita yang kemarin supaya anak-anak bisa bekerja langsung dengan pabrik-pabrik sekitar yang sudah dikacapai terima kasih ibu temikian sahabat buka sendiri kita akan coba minta waktunya Pak Camat ya Camat Jogol kemana kalau bisa nanti sedikit waktunya untuk aspirasi daripada warga masyarakat sampai jumpa terima kasih selamat menikmati